Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada mengudara bersama MPS baik saudara-saudaraku disini informasi saya ambil dari demokrasi news dengan judul dokter Lois Owien dipulangkan dan tak jadi ditahan ini alasan baris krim demokrasi.id baris krim Polri menangani kasus dugaan penyebaran hoax yang menjerat dokter Lois Owien karena pernyataannya soal tidak percaya corona setelah dilakukan pemeriksaan mendalam tidak dilakukan penahanan terhadap dokter Lois pernyataan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri Brigjen Polisi Selamet Uliandi ada sejumlah hal yang menjadi dasar pertimbangan hingga akhirnya diputuskan tidak dilakukan penahanan terhadap dokter Lois pertimbangan itu diantaranya penyidik berkesimpulan dokter Lois tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan seluruh barang bukti seluruh barang bukti sudah dikantongi oleh polisi selain itu dokter Lois juga tidak akan melarikan diri oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkadilan kata Birkem Polisi Selamet yang akrab di Sapa Ulin sebelumnya kabariskrim Komjen Agus Andrianto menyatakan dokter Lois Ouyen sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dokter Lois ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahan wan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat Ujar Komjen Agus melalui pesan singkat Senin 12 Juli 2021 dan atau tindak pidana dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dan atau tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat Sambungnya Komisaris Jendras Polisi Agus menyebut Dr. Lois dijerat dengan pasal berlapis Jeratan pasal itu membuat Dr. Lois terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara Demikian sadaraku informasi terkait Dr. Lois Dan ini terjadi perodang kontra Bisa jadi apa yang disampaikan Dr. Lois bisa benar Bisa juga tidak benar Namun demikian pernyataan Dr. Lois ini telah membuat pro kontra di kalangan rakyat Indonesia terkait COVID-19 Saran saya Agar ini tidak berlarut-larut Dr. Lois Dengan kemampuan ilmunya yang ada Agar bisa membuktikan apa yang diucapkannya Melalui laboratorium atau ilmiah Sehingga tidak terjadi keraguan-keraguan di kalangan rakyat Karena jika ini hanyalah sebuah konspirasi Maka tentu sangat menghambat Program melawan ngawabah virus pandemi COVID-19 Namun jika ini ada benarnya Semoga Dr. Lois Dalam keadaan sehat Walafiat Dan bisa menunjukkan Secara nyata Bahwa Corona itu tidak ada Semoga bisa ditunjukkan Dan jika itu terbukti Tentunya Ya terbukti bahwa memang Secara laboratorium Corona tidak ada Maka ini Bisa menjadi pertimbangan Buat pemerintah Jadi saudara-saudaraku Terjadinya pro kontra ini Antara Yang disampaikan Dr. Lois Terkait Masalah COVID-19 Ini terjadi pro dan kontra Di kalangan rakyat Indonesia Karena sampai saat ini Masih banyak saudara kita Yang belum percaya Terhadap Corona Dan bahkan tidak sedikit rakyat Indonesia Yang tidak mau divaksin Karena tidak percaya Semoga Negara kita Negara kesatuan Republik Indonesia Bisa serah Segera mengatasi Wabah Corona ini Kawan Yang kita lihat Yang belum divaksin Jangan ragu kawan Ayo Dan bagi sahabatku yang sudah divaksin Itu akan muncul Beberapa efek samping Secara umum Seperti demam Kepala pusing Panas dingin Nyeri lutut otot Itu adalah efek samping Dan bisa kita lewati Obatnya adalah Parasetamol Minumlah parasetamol Tiga kali sehari Insya Allah Efek samping itu Bisa hilang Dan bisa Sembuh Semoga Dengan divaksin Imun tubuh meningkat Kemudian tambahannya Tak henti-hentinya Saya sampaikan Di hadapan saudaraku Betapa pentingnya Kita mandi matahari Atau berjemur Matahari Yaitu mulai dari jam 10 pagi Minimal 15 menit Sampai 20 menit Lakukan itu kawan Lakukanlah Kemudian jangan lupa Makanan bergisi Minumlah air hangat Teh hangat Kopi hangat Insya Allah Itu semua Bisa Mempercepat Kesembuhan Bagian terdampak Daripada Efek samping Covid-19 Atau efek Samping daripada Vaksin Terima kasih Saudaraku Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Merdeka Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum